Intro Bakar telahir dari emak bapak tajir dan terkenal, salon anak Syahrini dan Reino Barak disebut sudah dibuatkan rencana hidup paling terbaik. Syahrini dan Reino Barak memang diketahui sudah resmi menikah pada 2019 lalu, kendati demikian, keduanya sampai sekarang masih belum diberi momongan. Namun bukan Reino Barak dan Syahrini namanya, jika lau tak mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya kelak. Ditilik dari kanal Youtube Medcom ID Sabtu 20 Juni 2020, dua sejoli ini pun buka-bukaan terhadap rencananya untuk anak mereka. Pasalnya, saat remaja Reino tumbuh menjadi putera yang dewasa karena sudah tinggal sendirian di Swiss untuk menempuh pendidikan. Reino pun mengungkapkan bahwa ia ingin anaknya mandiri sejak remaja. Menjadi mandiri itu baik sekali, jadi mungkin suatu saat nanti saya juga akan menerapkan pada anak-anak saya suatu hari nanti, ucap Reino. Keinginan Reino agar anaknya mandiri ini juga sudah disetujui oleh Syahrini. Dan ini juga sudah pernah saya bicarakan sama istri, dia juga setuju karena hasilnya itu pasti akan sangat bagus, jelas Reino. Pria yang sudah dihidup sendiri di Swiss pada usia 12 tahun ini mengungkap bahwa ia mendapatkan banyak hal dari belajar mandiri. Banyak sekali hal-hal yang perlu saya pelajari dari nol lagi, ucap Reino. Ada istilah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, imbunya. Dan yang paling penting itu ya, transisi remaja menuju dewasa, kamu sudah mengalami banyak hal itu, tambahnya. Bagi Reino, yang paling penting dari semua itu adalah mengajarkan anak berdasarkan latar belakang keluarga yang baik dan juga lewat fondasi agama yang kuat. Terima kasih telah menonton!